Oke, selamat siang kelas 2B Ya, kali ini kita akan belajar komputer lagi setelah berapa? Dua minggu atau seminggu? Minggu lalu tinggal komputer karena ada kegiatan di sekolah Sekarang kita akan, yang belum selesai nanti kita lanjutkan lagi Silahkan dibuka buku informatikanya LNN-nya berpikir komputasional Alaman 63 Nah, disini saya harus memberitahukan dulu Tujuan dari pembelajaran pada berpikir komputasional Yang pertama, peserta didik mampu berpikir komputasional Dalam menyelesaikan persoalan Dengan mengidentifikasi, membandingkan, serta memilih dan memilah Nah, disini ya, ada pertanyaannya disini Coba berdiri sejajar dengan teman sebang kumu Siapa yang lebih tinggi? Tadi kan udah ya Nah, kamu berbaris Berdiri dulu siapa yang paling tinggi? Maka dia tadi, barisnya di belakang Sekarang, aktivitasnya kita akan melatih berpikir komputasional Ada banyak persoalan yang perlu dipecahkan Kita berdoa dulu ya Nah, kita lanjut lagi Ada banyak persoalan yang perlu dipecahkan dalam kondisi keseharian kita Contoh dari persoalan sehari-hari yaitu Memilihkan kubah sekolah Mencuci pakaian Membuat jus apel Dan lain-lain Lantas, bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut? Kita akan mengambil contoh persoalan mencuci baju Ya Nah, disini ada contoh Cara penyelesaiannya adalah Kita membuat dulu nih tahapan penyelesaian Menyiapkan pakaian untuk dicuci Jadi, pakaian kotor disimpan nih Ada tempat khusus untuk baju kotor Jangan dicampur dengan baju yang bersih Ya kan? Lalu, mempersiapkan peralatan untuk mencuci Ya Nah, kita mempersiapkan nih peralatan untuk mencucinya Sabun, singkat, dan lain-lain Lalu, memahami proses pencucian Ya kan? Memahami proses pencucian Baju yang kotor Kita rentang dulu masukkan ke dalam mesin cuci Sampai bersih, dicuci-bersih Lalu, dikeringkan Baru kita jemur Setelah jemur, dilipat Kalau bisa, disetrik Disetrika biar rapi Lalu, menyelesaikan persoalan tersebut Setelah membuat atau mengetahui tahapan mencuci baju Kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut Yaitu melakukan proses pencucian Ya Nah, selain persoalan sehari-hari Terdapat juga permainan yang dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan Contoh permainan yang dapat melatih dalam penyelesaian Yaitu Menyusun kepingan puzzle Permainan mesh Teka-teki Atau permainan kartu Ya Nah, itu untuk ini Nah Disini ada contoh-contoh nih Macam-macam mesh Permainan mesh sangat disukai oleh anak Karena ketika bermain mesh Membuat anak tertantang Untuk menemukan jalan keluar Disamping itu Mesh dapat menjadi hiburan Bagi Anak sekaligus bahan pembelajaran yang menyenang Terdapat beberapa jenis mesh Di antaranya Ada mesh dua dimensi Ya Mesh dua dimensi ini hanya memiliki dua dimensi Dan hanya memiliki garis di atas Memuka data Dapat digunakan Menggunakan alat tulis Dan kertas Atau dengan Menggunakan program komputer Ini ada ya Di G-Comprise ya Ya Lalu mesh tiga dimensi Nah ini contohnya Mesh yang dibuat dengan beberapa tingkat atau lantai Yang saling terbunuh Melalui tangga atau terowongan Sehingga tantangannya adalah Menafigasi melalui ruang tiga dimensi Untuk menemukan jalan keluar Dia lebih timbul Begitu ya kira-kira Nah ini permainan yang Dikerjakan lawan tangan Lalu yang ketiga Mesh virtual Mesh virtual ini jenis mesh yang dibuat Dengan menggunakan teknologi virtual reality Dimana pemain harus memecahkan teka-teki Dan menafigasi melalui dunia virtual Untuk menemukan jalan keluar Ya Nah disini Lalu ada mesh real life Kita sering sebut apa ini namanya Labirin Mesh atau labirin yang dibuat dalam bentuk fisik Dan bukan hanya dalam bentuk gambar Atau permainan komputer Mesh real life ini Biasanya dibuat menggunakan bahan-bahan Seperti kayu, tanah, semak-semak Atau bahan lainnya yang dapat membentuk dinding Yang terlihat yang terlihat alami Ya Nah Aktifitas kita hari ini adalah Mesh activity Kita akan membuka Aplikasi Mesh book Perhatikan dulu Nanti kita mulai dari level yang isi terlebih dahulu Ya Ya tunggu dulu Belum Perhatikan ke depan Belum mulai membuka aplikasinya Nanti giliran Suruh dibuka Salah-salah terus Perhatikan dulu Lihat dulu bukunya Nah Nah disini Kita diminta mencari jalan keluar Dengan cara menggerakkan gambar anak Anak panah Ya Disini gambar ada anak Menggunakan tombol panah pada keyboard Nah nanti kamu cari jalan keluarnya Supaya dia bisa sampai ke Alat Yang dituju Ya kan Nah permainan pada level isi ini Ada lima level Ini ada level satu Nanti sampai level keli Semakin sulit juga untuk mencari jalan keluar Selesaikanlah semua levelnya Sampai ketemu level keli Nah Sampai sini jelas gak? Nah Sekarang silahkan Kalian di desktop Cari aplikasinya Mesh book Kalau sudah ketemu Double click aja Mesh book Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Sampai sini berhenti dulu Siapa yang belum ketemu Mesh game Biarin aja dulu Nanti hilang Tunggu beberapa waktu Nanti dia hilang Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu, kamu pilih yang PC. Nah, lihat sini. Kamu gerakan menggunakan tombol panah di keyboard ya. Sampai level kelima. Kalau sudah level kelima, tidak level medium boleh. Begitu ya. Ya, boleh sekarang. Ya, boleh sekarang. Maka. Dia akan langsung berubah jadi level 2. Terima kasih. 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 Nah, kalau sudah level 1-nya. Eh, ya. Isinya selesai. Kamu pilih kuit dulu Masak Play again Oh ya Pilih play again Lalu pilih medium ya Pilih play again 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 Pilih play again